Terpuruknya Honda di Moto IP 2022, membuat pabrikan asal Jepang itu tak ingin lagi merekrut pembalap muda yang belum berpengalaman, hal itulah yang membuat Honda menetapkan pilihannya ke rider Suzuki X-Star, Alex Rins, untuk musim Moto IP 2023. Alex Rins dinilai cukup berpengalaman untuk mengantarkan kembali Honda ke masa kejayaannya, Alex Rins bakal melengkapi kekuatan Honda bersama Mark Marquez di Repsol Honda. Kepindahan Alex Marquez ke Gresini Racing dan kedatangan Alex Rins ke LCR Honda menandai perubahan pandangan Honda dalam mempromosikan pembalap muda. Honda sedang dilanda krisis yang cukup parah pada musim ini, absennya Mark Marquez yang masih terdampak cedera tulang humerus di lengan kanannya benar-benar terasa, musim ini Honda baru satu kali mendapat hasil podium yaitu ketika Paul Espargaro finish di posisi ketiga pada Moto IP Qatar. Selain itu, hampir tidak pernah ada pemandangan lagi ketika pembalap Honda bersaing untuk grup terdepan bahkan Mark Marquez pun kesulitan.